Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa, apa kabar anda hari ini? Kembali lagi di OMA Channel, reaching out to public bersama saya Rayganes Kali ini kita bakalan bincang-bincang santai bersama Wakil Presiden Mahasiswa UMN Al-Wasliya Ada Ahmad Azmi yang akan membahas tentang penerimaan mahasiswa baru dan pembelajaran daring Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar hari ini? Baik Makin ganteng aja ya Baik Nah ini untuk mulai bincang-bincang kita ini Azmi Sekarang kan kita sedang menerima mahasiswa baru nih untuk ajaran 2021 dan juga 2022 kan Nah boleh dong diceritain tentang apa aja sih kegiatan mahasiswa yang ada di UMN ini? Oke baik Jin juga pernah ada berkenaan sama Mas Reni Sama saya Pak Razmi Saya saat ini menjawab sebagai Wakil Presiden Mahasiswa Di Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Fungsim Santara Loh Selamedan Nah jadi kegiatan di mahasiswanya itu banyak Contoh nih sebelum daring itu itu kita punya kegiatan juga diskusi publik juga ada pernah Terus juga apa namanya sampai kesimpulannya sana kumpul kan dalam angka kegiatan rangsang juga Terus juga pada masa itu tuh masih sebelum Corona jadi kita masih bisa berkumpul rame rame Jadi setelah itu, itu juga kami rencana ada pembuatan penggiatan itu kegiatan main game Nah itu adalah salah satu kolokan pekerja kami yang sebenarnya itu mau kami gebrakan kami lah di webin itu Cuma itu tidak terjadi dikarenakan adanya Corona Dan itu juga membuat kami jadinya belajar daring sampai kami juga di perpanjang juga masa jabatan kami Mungkin sebenarnya saat ini jabatan kami itu sebenarnya sudah habis gitu Jadi tak lupa pula juga kan sebelumnya Mas Riga lupa Presiden Mahasiswa kita, Abang dari Dalam Israel juga telah mengingat salam pada saya tadi malam Untuk hari ini gitu, saya sampaikan Dan juga beliau saat ini berada di Bandung Nah, mungkin beliau kemarin telah terpilih menjadi sekretaris pusat BEM Nusantara Oke, BEM Nusantara ya Di Surabaya pada waktu lalu Nah, kami banyak salam juga Dan mereka sangat mengapresiasi terkusek pada pangkawan webin channel ini Yang telah bersedia menjadi tim untuk menggol, menggoskan kapus itu ke publik gitu Seperti selaganya webin channel, reaching out ke publik gitu Nah, dan kebetulan juga Setelah Corona kemarin kegiatan kemasiswa Itu juga Makan ada juga kegiatan kemasiswaan setelah Corona Saat Corona, setelah Corona juga ada Contohnya kemarin itu adalah kegiatan di Spora Di Provinsi Sumatera Utara di Jalan William Iskandar Di Pancing juga pernah ada kegiatan Dan juga beberapa malam yang lalu Dua malam mungkin ada, saya juga baru pulang Kegiatan juga dari Bandung Sekreti Masiswa WMN Awasya Medan itu dari Sulawesi barat Dalam rangka penyaluran batuan dari Provinsi Sumatera Utara Untuk kawan-kawan saudara-saudara kita yang disana Nah, jadi sebenarnya untuk adik-adik mahasiswa Sebenarnya sangat recommended untuk bisa masuk ke WMN ini Karena juga banyaknya kegiatan-kegiatan mahasiswa Dan juga banyaknya juga sebuah prestasi Yang ada dalam WMN Awasya ini Contohnya, untuk kami yang di penelitian Karena saya juga kebetulan pro di bahasa Inggris kan begitu Nah itu penelitian itu ada salah satu dosen yang aktif Juga ada Miss Nazriani, Miss Waryati Juga ada Sir Irfan yang saat ini berada di Bandung kan begitu Untuk menyelesaikan pendidikan, studi doktor Di Universitas Pendidikan Indonesia Jadi juga untuk dosen-dosen yang lain Juga banyak yang berprestasi Jika dapat saya 10-11 mungkin Karena saya lihat juga ya kan Karena saya sering juga ke tempat Pak Warik 3 kan Tempat Pak Sadat Saya melihat banyak dosen-dosen disana itu konsultasi masalah penelitian Dan berarti kan sebenarnya kalau kita katakan Ya WMN ini sebenarnya took the best gitu Untuk menjadi suatu tempat kita menimba ilmu Contohnya saja juga banyaknya penelitian dosen yang selalu menang Juga ada nasibah yang masuk ke kampus juga ada Bahkan juga bisa dibilang Bahkan di mahasiswa sendiri itu juga banyak yang mendapatkan suatu prestasi Contoh itu dari kawan-kawan farmasi Ada yang mendapatkan kalau nggak salah mereka itu pemenang juara keberapa gitu Dalam tingkat nasional juga ada Bahkan juga di anak debate sendiri juga itu pernah mendapatkan juara Berapa juga harapan Entah harapan juara tiga Yaitu di Bogor Kalau tidak salah mungkin maaf kalau saya lupa Juga dari kawan-kawan dari matematika juga ada fisika Kita punya olimpiadisens ya Berkolaborasi dengan jurusan farmasi Karena juga seperti slogan kami Waktu kami kampanye 2019 yang lalu Kami itu Badan eksekutif masyarakat itu Karena kami pada saat itu mencalkan diri kan ada kampanye nya kan begitu Nah jadi kami itu menselagankan itu adalah Kolaborasi prestasi Nah jadi kita Saya mengapakan di mahasiswa UMN ini itu Harus bisa kita berkolaborasi Bisa kolaborasi dengan dosen Bisa kolaborasi dengan antar mahasiswa Bahkan kita bisa kolaborasi dengan kawan-kawan dari Antar Universitas Nah begitu Bahkan juga Pada saat beberapa waktu lalu UMN juga pernah menjadi Tuan Rumah Tuan Rumah nya itu adalah Di BEMNUS Nah Prisma kita yang di saat ini Bang Darido itu Dia dulu adalah mantan koordinator daerah Tuan Rumah nya di BEMNUS Sebelumnya juga ada Bang Tarek Adel Mantan Korda juga kan begitu Terus juga untuk dari fakultas FKIP Itu FKIP Di UMN itu juga pernah menjadi Tuan Rumah Dalam penyelenggaraan Semacam Mubes gitu Tapi Dia Tuan Rumah nya itu di BEMN Untuk daerah Medan gitu Nah begitu Jadi Gak salah loh kalau Kawan-kawan ataupun adik-adik Yang ingin bayamu di BEMN ini Itu gak salah Malah sebenarnya lebih recommended Karena juga BEMNUS ini Mempunyai sebeda prestasi Dan juga Apa namanya itu Yang bisa membuat kita berkolaborasi Amperi Sesama Universitas Dosen Baik luar biasa sekali ya Kita dengarkan prestasinya Tadi memang prestasi Dan juga kegiatan-giatan mahasiswa Yang ada di UMN Nah Yang menarik nih Bang Ada gak sih Organisasi internal Ataupun organisasi eksternal Yang ada di UMN ini Ada Nah Jadi kalau untuk organisasi internal itu Itu banyak Contoh nih Yang pertama itu ada HIMA Oke Nah Jadi HIMA ini Saya jelaskan Juga Selebih dikit ya HIMA ini Dia organisasi langsung Penaungannya dari Alwasria Jadi HIMA nya ini adalah Betul-betul Yang dia itu langsung dibawa nama Alwasria Yang ada di UMN itu begitu Namanya juga imunan mahasiswa Rasriang gitu kan Terus yang kedua juga ada Namanya Untuk internalnya Ada namanya UKM Jadi untuk adik-adik Nanti calon mahasiswa baru-calon mahasiswa baru ini Bisa Mengasah bakat itu di UKM Dan UKM itu juga macam-macam Ada UKM olahraga UKM seni Dan UKM HIMPA Kalau suka Betualang Dia bisa Suka alam-alam Dia ke HIMPA Nari-nari Nyanyi apapun Yang bergorengan seni Yang bergorengan seni Kalau dia lebih bermain bola Lebih bermain basket Karate Semua suka ke olahraga Bisa Nah Untuk keislaman Juga ada Apa namanya LDK Lembaga Darwah Kampus Raudatul Jannah Yang juga sebenarnya itu Adalah untuk membina Sisa mahasiswa Yang ingin Mempelajari suatu ilmu Religius Keagamaan Begitu Nah Terus juga ada Itu namanya Debate Nah Debate ini Dia itu Seperti kita itu Debate Apa bukan Debate Debate ini dia Kita itu beradu argumen Nah Di ardu argumen itu kita menggunakan bahasa Inggris Nah Biasanya kita mengadu argumen kan bahasa Indonesia nih Iya Benar Jadi di women itu juga ada debatenya Debatenya itu untuk Ardu argumen dalam bahasa Inggris Juga ada untuk bahasa Inggris Juga ada Terus juga Ini yang terakhir ini Adalah Eee Organisasi sih Cuman masih coming soon Karena saya dengar-dengar juga dari kawan-kawan fakultas hukum nih Ada nyanti itu membuat suatu Perhatikan apa bukan Apa Macam lembaga hukum gitu Tapi untuk Kawan-kawan fakultas hukum Supaya lebih Mempelajari Mempelajari Eee Ilmu hukum yang mereka dapatkan Karena kan Eee Sebelum mereka terjun ke dunia nyata Jadi harus ada Apa namanya Itu Eee Seminya lah Seminya kan begitu Itu masih di internal Nah Kalau di eksternal itu juga banyak Eksternal itu Ada namanya HMI Simpunan mahasiswa Islam Mungkin Eee Kawan-kawan juga Yang pengen tahu HMI juga bisa di searching Karena juga HMI ini Sama seperti HMI juga Ya bedanya kalau HMI ini kan langsung di bawah naman Awas Kalau HMI ini kan Dia kan ekstra Nah Ada juga namanya KAMI KAMI juga ada namanya Koalisi Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Namanya kan Eh maaf Koalisi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia KAMI Namanya Terus juga ada namanya itu Dari OKP-OKP juga ada kan Kekemudaan Contoh itu Dari ada Eee Pemuda Pancasila Sakmanya juga ada Yang mengelahirkan kader-karya itu Para Ketua-ketua Ketua Sama seperti Bang Akbar itu Kadir Sakma PP Mungkin Bang Akbar Dari itu Terus juga ada dari MPI Masyarakat muda Pancasila Ada Sakmanya juga Terus dari IPK juga ada Ampi juga ada Mungkin Untuk ekstranya Banyak lah Yang dapat saya sebutkan 111 Nah Walaupun di Organisasi Yang saya sebutkan itu Ada yang muslimnya juga Hmm Juga ada yang non muslimnya Oke Ada Maka ada juga WMN ini kan adalah Suatu mas Suatu universitas yang universal Nggak Melalui Muslim saja Kan begitu Ada juga yang non muslimnya Contoh nih Perkumpulan Mahasiswa Kristen Ada Oh ada juga Ada juga di sini Perkumpulan mahasiswa Kristen Oke Ada Terus juga Untuk Kehimpunan yang nasionalnya Ya Yang saat ini akan Commingson itu Commingson sih Memang banyak lah Organisasi-organisasi itu Yang dia Ekstra itu Untuk membangkitkan Bakat mahasiswa Dalam berorganisasi Dalam Untuk bisa belajar Berproses kan begitu Mungkin itu ada sih Ekstra Organisasinya Banyak sih Baik Tadi kan udah Bang jelaskan juga Untuk kegiatannya Selama Selama Covid Dan juga sebelum Covid Dan ada juga Organisasinya Nah Untuk kita ini kan Sekarang Banyak kan daring Nah untuk daring sendiri Ini kegiatan itu apa Apakah ada kegiatan Untuk daring Untuk mahasiswa Nah Sebenarnya Untuk kegiatan daring itu Ada Dan bahkan mungkin Tiap-tiap BEM itu Ya Kan Kami ini BEM Universitas Dan juga BEM Fakultas Liga Ikunan Masjid Jelusan HMJ nya Nah Jadi Kalau untuk tiap jurusan Itu yang saat ini Kami tahu ya Mungkin udah terlaksananya itu Ada contohnya itu Dari Bahasa Indonesia Dan pendidikan yang ngomong Mereka itu sangat rajin Jurusannya itu Untuk Melaksanakan Kegiatan-kegiatan daring Contoh Diskusi Fardi Diskusi apapun itu Walaupun antara jurusan mereka Kan begitu Ya Itu selalu ada Macam ikan Di bahasa Inggris juga Itu ada Tentang diskusi Diskusinya itu Bahasa Inggris Contoh kemarin itu Pernah di bahasa Inggris itu Melaksanakan Diskusi juga Dengan Pembawa Apa Dengan Bisa dilaksanakan daring Maupun luring Baik Tadi kan Kita sudah menjelaskan semuanya Nah Untuk pertanyaan terakhir Untuk fasilitas nih Sebagai kita seorang mahasiswa Fasilitas apa yang diberikan Oleh pihak kampus Untuk kita Selama kita berkuliah disini Oh fasilitas kita Banyak disini Contohnya saja Ada itu Kita disini Seperti Namanya itu fasilitas kita Itu banyak disini Contoh nih Untuk kami ya Di Masa Sonia Sewaktu Sewaktu saya Pelajar ya Dari Belum mengenal BEM Atau organisasi apapun itu Nah Di kelas sendiri Itu ada AC Hmm Itu di Faktas Hukum Ada AC nya Oke Terus juga Full Fili Wifi Ada full Wifi Jadi jangan salah Di Wemen ini Wifi itu jalan terus Jadi kami Pengalaman kami Saya waktu Waktu masih mabai nih 2017 yang lalu Baru masuk ke Wem Dan itu langsung Di kasih Sandi Wifi Oh Ada Sandi Wifi di bagi salah satu Sesuai absen Pada saat itu Yang koordinatornya itu adalah Pak Sembiri Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi Begin pak Jadi Kami itu dikasih Wifi Bahasanya Betul-betul pure fasilitas itu ada Di Wemen Kan begitu Nah Terus juga Tentang Apa namanya itu Selain Wifi sudah Terus juga Terus juga Fasilitas proyektor semua Sudah dilengkapi Beklet semua di kampus Kan Apa lagi ya Tentang Parkirnya juga Parkirnya luas Jadi Di Wemen ini Nggak usah takut-takut lah Kalau misalnya Bawa kereta apa Nggak usah Bawa kereta apa Karena parkirnya luas kan Seperti kita ketahui Dan juga Kepustakaan itu Wemen ini Insya Allah Yang saya dengar ya kan Perpustakaan ini akan menuju E-Library Sama seperti Unimen Karena Saat ini Perpustakaan di Wemen itu juga Sudah Lengkap buku-bukunya Yang juga akan Reaching out Untuk E-Library Di Wemen Insya Allah mungkin dengan kalian yang saya dengar Sya Allah Amin Apa namanya Dari Birokat Seperti itu kan Direktoral Terus juga Laboratoriumnya juga lengkap Di Farmasi yang saya dengar dari Dari Kanban Farmasi Banyak juga Korkauan itu yang Apa namanya Bersyukurlah Bahwasanya Di Wemen itu semua Investor sengkap Karena kan jujur saja Kampus yang paling murah itu Di Wemen Karena kan Contohnya di Kanban Farmasi nih Kanban Farmasi itu Banyak yang berasal dari luar kota nih Dari Aceh banyak Dari Pekanbaru banyak Begitu Saya pernah saya tanya juga Kenapa milih Wemen untuk Ambil Farmasinya Iya Karena di Wemen itu murah Biaya yang terjangka Oh begitu Baiklah bagus Terus juga Kawan-kawan dari FQIP nih Nah Karena saya juga Masih seorang Fakultas Kegurangan Perlidikan Baik juga Kawan-kawan dari daerah Dan saya tanya Kenapa memilih Wemen Ketanya kan Ya karena Wemen itu Yang murah diantara yang lain Karena kan Di setiap daerah kan Sudah ada kampusnya tuh Benar 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 Dari ujung Sumatera Utara Sampai ke Perbatasan Aceh Itu ada kampusnya Walaupun masih sekolah tinggi Saya tanya juga Kamu memilih Wemen Karena itu yang paling murah kan Diantara yang lain Itu juga Sistem pembayarannya pun Lebih mudah kan Begitu Ada cicilannya Sekian Kalau tidak salah Saya 4 kali cicilan Selama 4 tahun Begitu Jadi tiap tahun itu 4 kali cicilan Menuang kuliahnya itu juga terjangkau Nah Bagaimana kalau tolak bayar orang kuliah Adanya denda Nah denda itulah yang membuat kita Untuk disiplin Membayar orang kuliah Itulah penerapan yang ada di Wemen Karena yang seperti kita tahu juga Ayah anda kita Rektor kita Ayah anda Doktor Haji KRT Hrdi Mulyani Serbasti Itu adalah orang yang Sangat disiplin Nah jadi Sewaktu beliau itu menjabat Direktor Ya Beliau itu ingin Masih soal men itu lebih disiplin Disiplinnya bagaimana Disiplinnya mulai dari Menajemen keuangannya Dan gitu Menajemen pembelajarannya Makanya Ayah anda Rektor kita ini itu Sangat ingin itu Disiplinnya itu Tinggi di Wemen Karena Kunci utama sukses itu adalah disiplin Seperti orang Jepang kan Mereka disiplin Bisa mengantri Makanya mereka sukses Kan begitu Nah mungkin ayah anda kita itu ingin Kita itu seperti itu Jangan kita itu Walaupun kita swasta Tapi kita kadangannya geringa Malah kita swasta itu Kita harus unggul Lebih dari negeri Seperti Islogannya Wemen itu unggul Berkualitas Islami Itu aja Luar biasa sekali ya Untuk Wemen ini Luar biasa sekali Luar biasa sekali Jadi buat kalian Keberakan-keberakan Ayah anda Ada di Mulyono ini Jadi buat adik-adik nih Jangan lupa Untuk masuk Wemen Nah bang Sebelum kita Pengangkat acara ini Boleh gak Allah di Berikan nih kan Untuk Azmi sendiri kan Berikan Sepatah dua kata nih Kepada adik-adik Supaya mereka mau masuk Wemen Oke Silahkan Jadi untuk adik-adik sekalian Yang saat ini sudah menonton Mungkin Ketika Kalian itu Tidak lulus Mengikuti seleksi Perguruan tinggi negeri Jangan sepatah semangat Karena Masih ada Uemen Alasliya Medan Yang siap Untuk memfasilitasi Adik-adik sekalian Untuk menimba ilmu Jangan takut juga Untuk yang di daerah Karena Universitas Musimus Antara Alasliya Medan ini Sudah ada Di kampus Yang di Pagar Merbau Kabupaten dari Serdam Jadi yang rumahnya di Perbongan Tidak akan lagi jauh-jauh Untuk datang ke Medan Nah Bisa nanti Pembelajarannya itu Di Pagar Merbau saja Tanpa harus Di Medan yang Banyak mengeluarkan biaya Untuk biaya kos dan lain-lain Nah Kalau untuk di Kampus yang di Pagar Merbau itu Mungkin Suatu Apa namanya Bisa dibilang Suatu Keringanan lah Untuk Adik-adik Yang jauh daerahnya Begitu Jadi jangan lupa ya Kita tunggu nanti Di bulan 10 Eh di bulan 8 Bulan 8 Kita tunggu nanti Kedatangan di Universitas Musimus Antara Al-Asliya Medan Unggul berkualitas Islam Jadi jangan lupa Buat kalian Masuk ke UMN Al-Asliya Baik terima kasih Saya Roy Ghanis Pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Jadi habis ini mau kemana sih Kita ngomong dulu Untuk Tau 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 Terima kasih.